Oke, kan? Ini Skring lighter saya Sepertinya putus, lighternya tidak hidup Jadi, skringnya itu letakkan disini Jadi, kita buka dulu ini Ya Nah, situ Sekarang Kita cari di peta skring Yang mana skring lighter? Kita bisa cari di peta skring disini Jadi, kodenya biasanya Cik namanya Cik Cari dulu Oke, kita lihat ini Ini ada tulisan 1ST, 2AC, 3M Keempat Nah, fuse 15A ini cik tulisannya Ini cik tulisannya Nah, jadi ini fuse yang nomor 4 Nomor 4 dari atas Jadi, kita lihat 15A Nomor 4 dari atas Ya, itu Fuse yang warna biru Yang itu 7,5 10, 7,9 Ini fuse yang ini Ini fuse untuk lighter Anda jika mati Jadi, ini Fortuner Tahun 2011 TRD Sportipo Jadi, kalau Anda lighternya mati Anda bisa ambil fuse itu Sekarang kita coba ya Pertama, Anda buka fuse box Fuse box Anda yang di ruang mesin Jadi, di ruang mesin ada fuse box Anda buka untuk mengambil fuse Untuk jepitan fuse Kemudian ambil fuse yang Spare Ini fuse spare Tiga ini fuse spare Cari ini yang 15A Saya ambil Sama Nah, ini untuk mengganti yang putus tadi Yang di ruang kabin Oke Nanti kita lihat tadi Yang putus di ruang kabin Ini adalah yang Nomor 4 Oke Kita cabut Ya, ini fuse-nya Kita lihat ini memang fuse-nya Putus Kita tes dulu Misalan mobil saya ini Lampu ACC-nya mati nih Lampu ACC-nya Jadi, dia Lampu ACC-nya mati itu MID-nya nggak nyala Lighter juga nggak nyala Tadi, saya pikir Lampu Ini apa? Di screen lighter Yang ternyata Screen-nya masih bagus Jadi, ternyata Di screen ACC Screen ACC ini Adalah Screen ACC ini Adalah screen yang 7,5 ampere Jadi, dia Nomor Dari atas Nomor 5 1, 2, 3, 4, 5 7,5 ampere Tapi, karena saya nggak ada Screen 7,5 ampere Sementara, saya ganti Pake screen 10 ampere Kita coba ya Oke, jadi Screen-nya ini Seharusnya 7,5 ampere Screen ini Tapi, saya ganti 10 ampere Sementara Sambil saya Besok, saya beli Screen yang baru Ini Udah nyala kemari Head unit Dan MID Tadinya Head unit dan MID-nya mati Oke Demikianlah Sharing saya Untuk penggantian Screen ACC pada Toyota Portuner Produksi 2011 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih